ZOMBIE APOCALYPSE menggaca kipseknya Genos dan kita build juga si Genosnya ini adalah saatnya ya kita luncurkan ya kita luncurkan Genos UR kita di arena cuy, karena percuma ya udah capek-capek all in udah capek-capek ngebuild gaca kipsek dan lain-lain, terus kagak ditesting di arena gitu, gunanya buat apa ya nah jadi pada kesempatan kali ini kita bakal testing arena ya si Genos ini apakah si Genos UR ini akan mengangkat derajat gue di arena ya, karena ini gue udah buset, udah tenggelam ke lautan yang paling dalam ya, 757 yang arena gue, buset, udah kayak palung marina ini, dalam banget ini gue di arena, gak pernah gue sentuh guys, asli, gak pernah gue mainin arenanya, karena apa, pertama gue sebel ya, musuh-musuhnya udah pada kayak gila-gila semua, kan server gue server merge kan, sedangkan server gue tuh yang paling muda gitu kan, ngemerge sama yang lebih tua, wah aduh, pusing lah musuhnya pada punya apa karakternya yang gak pernah gue ketemu di banner gitu, sedangkan gue baru sebelumnya, sebelum ada Genos, gue cuma punya King Boros gale, mau menang bagaimana ya kan, ditambah akun gue juga masih keroco sih progresnya, jadi gue gak berekspetasi yang ampe rank puluhan ya, gue berekspetasi dalam video kali ini kita bisa nyentuh rank 200 guys, ya lumayan lah ya, dari 700 ke 200 itu udah mengangkat derajat itu si Genos ya, dan Genos gue juga buildnya juga masih belum yang wow banget ya dari segi BP pun juga masih kecil, cuma 2.600.000 A2 keepsake, untuk gearnya belum ada yang red gear ya karena disini gue belum dapet attack-attack percent ya, jadi sangat amat disayangkan kalau misalkan gue upgrade ke red gear tapi statusnya bukan attack-attack percent dan gue gak bisa nyolok SAC kalau kayak gini, ini kalau gue nyolok SAC pun itu kagak guna guys, makanya gue perlu bat attack-attack percent, sedangkan gue bisanya nyolok di buff gear doang, ini paling gue colok lagi di buff gear kali ya oh gak deh, kita ini dulu guys, kita open talent ya, sorry, sorry gue belum open talent cuy, nah ini kita open talent ya, kita upgrade tipis dulu lagi, sebelum kita testing lagi guys ini gue open talent dulu nice, open 3 talent, talent 3 belum kebuka sama sekali ya dan ini kita uh, ini nih, ini dot baru nih guys nah, kita pake ini dah, dot baru dah kita pake yang baru ya eee, nih, yang dot terus kita pake ininya yang ini kan follow up ya, kita pake HP aja lah karena ada nambah attack-nya juga ya attack-nya berarti nambah ini, uh, jadi 2,8 wow, udah ngalahin Boros cuy jadi charter kuat gue sekarang dipegang Genos ya mantap, mantap tinggal kita open talent 3, kalau Boros kan udah buka talent 3-nya kalau, ya apa, si Genos belum ya baru Boros doang, oke langsung aja, tarp-tarpapai basi-basi ayo, Genos angkatlah derajatku ya angkatlah derajat tetua ini aduh, kasian banget ini BP 12 juta di rank 700 ya 12 juta kecil sih musuhnya udah 30 jutaan ya oke, galwain disini gila, DPS udah ada ya kan si Genos support udah ada si King core pun sudah ready Boros ya kan udah mulai, mulai enak nih guys buat di, buat di push ini sekarang gue juga progress stacknya wuduh, kena kan kau kena kan kau sekarang gue progress udah mulai nge-stack ya PVE-PVE-nya udah mulai sulit nih makanya gue butuh banget nih si Genos wah, mantap ya lawannya masih kroco guys lawannya masih bot ya nah ini udah 400 ribu nih ini, kayaknya kalau bot-bot tuh yang 60 ribu ini 400 ribu kayaknya orang asli cuy kayaknya ya ini orang asli harus diberi paham ini wah, pake super alloy sama King ini kayaknya orang-orang pensi nih kalau nyobain, nyobain OPM ya kan pensi ya lemah mental, lemah syahwat ya ini gue masih main OPM dari game keluar sampai sekarang gila, mantap sekali setia banget gue nah kan ini mah kalau dari follow-up King emang kecil ya 57 juta guys lumayan ada 57 juta ya itu padahal dari follow-up King loh cedor wah, sayonara oke, langsung ke 400 ya ingat, ekspetasi gue di angka 200 guys eh, ini kayaknya bisa lebih deh ini 300, eh, masih bot lawannya guys ini 300-an aja masih bot lawannya ya masih slow grus lawannya coy, belum seru ini kalau lawannya slow grus ini masa lawan slow grus sama Sky King bener aja lawan Sky King wah, ampe Genos langsung kena one shot nih rata musuhnya ampe Genos langsung kena rata ini musuhnya mantap, keepsake nih boss oke, udah 300 ya udah mulai-mulai nih oh, berarti ekspetasi gue terlalu rendah guys ekspetasi gue terlalu rendah guys ini masih lawan bot 200-an gila kita skip aja lah lawan bot ya lawan bot skip aja lah lawan bot lah so asik botnya wah, ini dia ini berapa ini cocoknya 70 juta astia, kayak gini guys di luar ahlak manusia coy 70 juta ngapain di rank 200 200 gua bilang mah nah, ini guys bener kan ekspetasi gue tuh 200 cuy oke, ini wah, ngaco 20 juta gimana gua mau lawan 20 juta tuh, kayak begini guys gak manusiawi cuy 25 juta astaga ada metal knight sejak kapan server gua bisa gaca metal knight ya gua aja main main OPM CN ini pas banner UR ih, punya metal knight ini kan server tua kayak begini kan sedih banget gua ketemu server tua mah nih aduh, lawan keroco dah lawan keroco dah lawan keroco dah lawan keroco dah ya, udah pasti menang lah lawannya keroco kocak lawannya keroco udah pasti menang ya ayo lah, ayo lah kubung ketemu manusiawi yang belasan juta gitu loh jalan yang 20-an lah gila gua belum upgrade lebih lanjut lagi nih sampe 20-an nah, senso jakuho suaranya apa ya kok gak ada suara aja sih nah, yang unyielding-unyielding kapet sih bukannya mati aja masih aja nih unyielding-unyielding so asik nih eh eh mati mati keracunan uh, 14 juta nih asik nih ini baru seimbang nih ya, walaupun gak seimbang-seimbang amat ya cuman kalau gua kalah kayaknya gua keterlaluan deh guys kayaknya kalau gua kalah gua keterlaluan deh guys ingat ya ekspetasi gua memang di angka 200-an ya jadi kalau udah nyentuh 200 gua udah menjadi manusia yang bangga gitu dengan car yang masih menggunakan lilin dan smile man uh, dia punya tatsumaki macem-macem kamu ya macem-macem uh, langsung mati keroco ini mah 14 juta padahal BP lebih gede 2 juta dari gua ya ya, kena one shot ini mah baru juga di follow up sing ya udah kena one shot baru juga di follow up gen ya waduh waduh yang kayak gini testing aja ya testing ya lawan BP berapa? 29 juta guys testing aja gak apa-apa biar kalian tau guys eh, testing aja tes ombak tes ombak ya tuh, Sonic kayaknya lebih ngebut kan ini gua di follow up sama tatsumaki kayaknya gua mati dah kayaknya ayo dong ayo dong ayo dong eh, jangan mati dulu King oke, Kingnya masih bertahan aduh, di follow up ayo ini oh ya ini sakit ini aduh, aduh aduh, aduh sakit aduh, Kinggo mati uh, Genosko masih bertahan gila uh, aduh ya eh, gak ada yang ke cruel itu gila gua yang gak punya cruel loh demi dewa kerang ajaib Kinggo mati coy kalau Kinggo selamat mungkin ada ada sepercicah harapan kumpet yang puluh kayak kita lilitan utang emang ngeribat ya gak masuk akal cuy ini bab berapa BPP eh, 4 juta ih, kok bisa enak aja kamu 4 juta berdiri disini kamu ya wih, diamondnya abis sabar kita claim dulu guys gak, gak liat diamond gua, mohon maaf ya kayaknya gua belum claim diamond deh ya, ibuah diamond gua sekamat amat kocak diamond gua kemana kayaknya abis beli black ticket deh gua gua kayaknya abis beli black ticket deh oke, kayaknya kita coba lawan ini ya kita coba lawan ini ya lawan ini 4 juta ayoo sama-sama genos nih sama-sama geluin sama-sama genos ya tapi BB yang 4 juta BB yang 4 juta coy kesian amat ya aduh, aduh aduh mohon maaf lah ya gua juga ngerti kok perasaan kok lu bisa di 100an itu yang gak masuk akal gua aja ke 700 ya lu bisa di 400 eh di 100an yaudah lu turun dulu lah lu tidak layak disini oke, eh itu langsung mati ya ada apa sih itu langsung mati sih kenapa burn burnnya udah meledak ya kan terus tiba-tiba tuh langsung mati cuy itu efek burnnya kah efek kebakarannya itu kah walawe ini berak orang sumpah kagak masuk akal co oh ini bisa nih 14 juta doang nih aduh diamondnya oh 80 sabar-abar-abar-abar oh gua tau guys dapet diamond dari mana guys ini ya cara mendapat diamond dengan mudah guys cara mendapat diamond dengan mudah ya kita ini dulu guys kita cari diamond dulu di request aja di request nah di request nih diamond gratis guys lumayan yang penting bisa lawan orang cuy kurang ngajar nah kan dapet 52 menit tanggung lah guys sekalian ya sekalian kalian liatin gua nge-request lagi sekalian guys biar gua gak keluar masuk ya biar gua gak keluar masuk cuy biar udah kelar gitu requestnya tinggal gua kelaim-kelaim doang ya kan itu lah guys pengertian lah dikit-dikit lah guys refresh satu lagi nah udah-udah-udah oh tanggung guys yang ini juga guys malah jadi konten daily ini mah malah jadi konten daily ini mah oke sabar-abar satu lagi gue cuma bisa delapan doang guys eh gak bisa cuma bisa tujuh wah sedih banget ah iya cuma bisa tujuh yaudahlah gue doangat ambil ini oke langsungnya kita testing lagi ya kita testing lagi kita testing lagi gue abis beli black ticket gue baru inget guys black ticket gue ready 180 buat next character ya kalau misalkan emang next character harus diwajibkan menggaca gue sudah ready nah ini 14 juta seimbang sama gue malah lebih gede dia gitu dong lawannya jangan yang gak masuk akal gitu itu gak sehat itu yang gak masuk akal gak masuk akal itu ya yuk galwin galwin hajar galwin galwin gue lebih cepet nice wih tapi dia punya dangdang wah ini ngeri nih guys ini ini kalah gue ini kalah cuy wih ngeri 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 musuhnya musuhnya ngeri musuhnya ngeri guys punya tachu punya swiru punya king ya wah lengkap dia cuy wah genos 2 quad nah ini baru tes valid nih ini tes valid nih ini tes valid nih asik nih wah wah gak masuk akal guys wah gak masuk akal cuy dotnya gak masuk akalnya 19 juta oke gue cari diamond lagi ya ini gue penasaran lawan 19 juta cuy kita coba ya sebenernya gue bisa lawan ini udah pasti menang ya cuman kita coba lawannya 19 juta ya ntar gue cari dulu diamondnya guys oke guys disini gue udah dapet 100 diamond ya habis ngemist tetangga ya guys ya oke kita testing aja lawan dia kalau ini menang gak masuk akal guys jujurly gue udah berekspetasi gue kalah sih cuman ini kalau menang gak masuk akal udah itu aja guys itu aja pesan moral gue ya speednya juga menang dia lagi uh speednya menang dia lagi guys no genos gue duuh janganin dong janganin dong jangan mati dulu dong genos ya ini kalau menang gak masuk akal udah gue bisa kasih tau itu doang guys cuman tadi dotnya bener-bener wah gue gak expect sih gue gak expect sih tadi sih ah mati mati emang suyiryu co emang suyiryu tuh kalau udah kalah speed tuh udah pusing ya cuman tadi kayaknya kalau misalkan speed gue menang gue bisa menang soalnya tadi dia pake core bengpu doang ya yang pasti genos gue bakal nge-one shot sih itu yang udah pasti co 155 wah lumayan ya dari 700 sampai 155 ini gue yakin masih bisa naik sih kayak gue ngetes kanan-kiri dulu ngetes tipis-tipis kayaknya gue masih bisa naik sih tuh kayak gini nih ini bisa ini gue kayaknya lawan dia guys 18 juta ya powernya ya mungkin bisa cuman ya kesempatan udah abis guys mohon maaf ya belum bisa 10 kali doang guys nanti kita testing lagi lah buat nge-push lagi lah ya aman aja cuman tadi kita udah ngeliat ya kemampuan si genos ya walaupun awal-awal lawan kroco tapi ya kita bisa liat tadi lawan BP lebih tinggi dari gue beda 2 juta yang lumayan lah ya kan gue bisa nge-one shot di one shot loh sama genos loh bener-bener one shot guys gokil gacor emang ya oke guys paling kurang lebih seperti itu untuk video kali ini semoga kalian suka dan terhibur dengan konten kali ini jangan lupa buat kalian like share, komen, dan subscribe untuk membangun channel ini lebih lanjut lagi see you in the next video bye-bye